Intro Welcome to Love Unlocked Hari ini kita ngebahas apa lho bro? Kita tuh akan membahas mengenai Gimana ya hubungan yang sudah terjalin tapi ternyata gagal gitu loh Karena satu dan lain hal Oh kita mau ngomongin elu ini hari ini Bukan Eksklusif ya? Ya engga Jadi gimana di waktu itu panda pacaran 8 tahun itu gimana? Engga Itu gue ibaratnya tema kali ini tuh Jogja ya Apa tuh? Jodoh orang gue jaga Wah Jogja 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 Padahal gue maunya tuh bengkulu Apa tuh? Berakhir ke penghulu Emang jadi ternyata banyak banget orang yang jagain jodoh orang Nah Itu sebenernya udah ga asing lagi dan terjadi di kota-kota besar Tunggu kota anda nanti ya Dan ini sampe ke kancah internasional Betul Tak terkecuali selebritis-selebritis Indonesia Beuh nih contohnya Iya kan? Ada Kinan Pierce dan Raisa Pacaran 5 tahun Sekarang Raisa sama Hamish Daud 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 Kinan dengan Giani Nah Jodoh orang ya bener ya Iya kan Jogja Ini ada juga Yunisara dan Raffi Ahmad Pacaran 4 tahun Ini ibarat kalo kuliah udah S1 tuh Iya Nah ada lagi Luna Maya dan Reino Barak nih Pacaran 5 tahun bro Iya padahal Reino Barak anaknya Barak ini kan? Bu Obama Iya 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 bukan Bukan loh Ini kancah internasional bacain nih Gak ada Nih Keputusan untuk berpisah ini kabarnya datang dari kedua belah pihak Tak ada drama setelah keduanya putus pasalnya Ariana Grande dan Pete Davidson menyadari hubungan mereka memang sudah tak tepat lagi Oh jadi keputusan berdua gitu ya Keputusan bersama Keputusan bersama Keputusan bersama Jadi berarti emang kita tuh kadang tuh ada orang suka jagain jodoh orang Jogja Jogja ya Tapi ada yang dijadikan passion Passion Iya passionnya jagain jodoh orang gitu Oh iya bener nih Ini curhatan netizen tentang jagain jodoh orang Coba dong Kita liat langsung cuplikannya Mau liat Nih NATO wszystkich Wisi Ini Iya Ia tak mau beri harapan Lalu pergi dan menghilang Wow, begitu menyakitkan guys Tapi, tapi nih ya Sekarang kita udah kedatangan seseorang Yang harusnya relate banget ya Sama tema kita hari ini Ini dia, the one and only Kecantikabi, geng Sebelum kita ngobrol lebih selalu Kita mau validasi dulu artikel yang pernah kamu post Apa sih? Bongkar alasan gagal menikah, cantika Abigail Itu terjadi di hari ulang tahunku Serius? Di hari ulang tahunku Jadi bukannya happy birthday to me malam-mangis gitu Tapi gak langsung aku confront si mantan aku ini Jadi aku ngeliat dari handphonenya Terus udah waktu itu kejadiannya di Apa namanya kita lagi? Ibadah di gereja Terus kejadian tau di handphone Terus masih pergi makan siang bareng keluarga aku Jadi kayak semua as if everything's normal gitu Jadi gak langsung aku confront Itu tapi di hari ulang tahun ya? Di hari ulang tahun aku Pernah kepikiran gak kalau itu sebenarnya kado dari Tuhan? Tuhan mematahkan hatimu agar dipatahkan olehnya Berani Berani Apalagi pas lagi di gereja ya? Di gereja kan Jadi yang kayak nih Bener Nih, ini bukan yang terbaik buat lo Iya, iya, iya Dikasih liat gitu kan Iya sih mungkin Tapi boleh gak sih Tuhan besoknya aja Jangan hari ini nih ulang tahun nih Nih baca captionnya tuh Oh mohon maaf kecil banget ya Kecil banget ya Karena gagal menikah Di tahun 2015 udah ada modal Udah sama-sama nabung Udah 4 tahun pacaran Udah kenalan sama keluarga masing-masing Sampai pada suatu hari di hari ulang tahun gue Tepatnya gue menemukan kata-kata mata kamu dari dulu emang bagus banget Aku masih inget mata kamu dari pas gitu SMA Di HP pacar gue yang ditunjukkan kepada seorang perempuan dan gue gak kenal itu siapa Ada yang punya sad love story? Please do share ke DM Comment atau email ke sad love story Yaudah yang tau banyak semua aku di itu email-nya doang Maaf dong Maaf dong Oke jadi apa yang kamu kenapa memutuskan untuk akhirnya nge-post kayak gitu? Kenapa open up speak up-nya sekarang? Sebenernya buat promo doang Promo lagu Oh promo Promo lagu Iya jadi waktu itu aku emang ngerilis lagu Tak mungkin ku melepasmu Jadi recycle lagu gitu Terus ceritanya memang kayak gagal Percintaan Tapi gak tau kenapa tiba-tiba aku pengen kayak yaudah lah speak up tentang si kisah aku Karena waktu itu emang dari label aku activationnya adalah Pengen ngumpulin cerita-cerita dari orang-orang juga Dan akhirnya nanti aku bacain satu-satu Oh gitu Sebenernya call to action Siap Tentah ini pacaran udah 4 tahun Gak kenang sama keluarga Udah Terus putus karena dianya bermain api Bener Wow men Itu gimana respon keluarga dan teman-teman Ketika mendengar itu dan mengetahui bahwa dia melakukan itu? Kalau nyokap gue sedih Karena udah deket banget kan Terus kayak coba kamu gak mau pikirin ulangka Kayaknya dia sayang banget sama kamu gitu-gitu Tapi pada saat itu akunya udah terlalu sakit hati Jadi kayak gak ada emang udah deh udahan aja gitu Apaan sayang tapi mendua Gak ada sayang tapi mendua begitu Kompor udah 2015 udah Tadinya marah lagi Tadinya nge-post lagi nih Eh btw soal 2015 Udeh biarin lewat aja gak apa-apa gak apa-apa ya Iya 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 Tapi kan itu kamu kan nge-postnya di instagram kamu tuh Iya Dia berarti bisa liat dong Ada komen gak dari dia? Kita udah gak berhubungan sama sekali gitu Oh Gak baik-baik putusnya Gak baik-baik putusnya Kamu block semuanya Justru dari dianya Dianya yang kayak langsung memutuskan Emang ada orang yang salah yang lebih ngotor Emang sering Kayak siapa? Kayak siapa? Ada lah Ada lah Ada satu kejadian Lu jangan gitu loh Bentar kenapa lagi nih Apa? Kak, tapi aku tuh pengen nanya ya Kan kamu 4 tahun nih pacaran Udah sampai sedeket itu sama keluarga Trauma gak kamu? Enggak lagi Enggak Maksudnya kayak ada trust issue gak sih Kalo deket sama cowo gitu Aduh gue takut deh Terjadi lagi Enggak sih aku malah justru gak trust issue sama cowo Tapi kayak sama konsep Komitmen Konsep pernikahan itu justru yang aku malah kayak Hmm Itu mungkin gak ya gitu Tapi kalo sama cowo mah Gua kayak hajar terus aja Oh gitu Anaknya yolo ya Anaknya yolo ya Kan gak semua cowo kayak gitu Iya iya sih Iya kan Jangan tau saya Iya 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 sih Yang di 2015 mungkin berbeda Iya berbeda Iya bener bener Tapi dari kejadian itu kamu gak ada seleksi lagi gitu Tapi kalo lebih hati-hati sih iya ya pasti Lebih hati-hati Kayak maksudnya lebih ngobrol dulu deh sebelum memutuskan untuk ya udah kita pacaran tuh si waktu PDKT nya lebih lama juga gitu Dan aku lebih seneng yang emang basisnya dari temen dulu gitu tadinya Oh basisnya ya Oh itu gadong Gadong-gadong Gadong-gadong Itu bendong guys Maksudnya awalnya Awalnya temen dulu Dari temen jadi demen Iya Iya kan Tapi kan tadi kamu sempet ngomong kalian udah sempet nabung buat pernikahan Iya Nah waktu kayak putus Ya gimana nih pembagian uang kita nih Ya akhirnya diobrolin Tapi butuh kayak beberapa hari dulu Karena dianya bener-bener langsung gak mau ngomong sama aku gitu loh entah kenapa ya Apa alasannya Ya malu kali ya Ya mungkin gitu kali ya Malu kali ya Iya Jadi dia langsung kayak Udah deh gue gak bisa ngobrol dulu Nah itu pembagian tabungannya gimana Apa ada rinciannya gitu Iya gitu Gue mikir Kayak aku lebih invested di hubungan ini aku tuh 70% Iya kan Kamu 30 kamu jarang aku liat kamu jarang Iya Coba aku ada liat Ada gigi itu gak atau yang kayak Iya Enggak ya udah inget Siapa nabung berapa gitu loh udah inget aja Oh berarti emang udah dicatat masing-masing ya Iya 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 Oh gitu caranya Udah malekat gak usah ribet tuh dicatat sendiri kan Iya 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 Udah ah gue gak ikutan Iya ada pertanyaan nih mantan ini public figure atau orang biasa Public figure Public figure Bacanya apa ya Public figure Public figure Public figure Wow Mantan ini public figure Orang-orang biasa Udah orang biasa selingkuh lagi Ya iya 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 Pengil banget loh bro Iya biar viral Kamu kenalnya dari mana emang temen nongkrong aja Temen gereja Temen gereja Ini gak menjamin ya guys Padahal udah ketemunya di tempat yang suci ya Betul Ya Allah Bener-bener laki Namanya juga laki Weh jangan-jangan Tidur bro Sorry bro Sorry bro Emang menurut lo gue apa Sorry bro Tapi kita akan masih membahas tentang Cinta, hubungan, dan kehidupan Bareng cantika tetap di love Unlock 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 Selalu di tahap serius Iya Tapi kan ini dari perspektif seorang wanita Menurut kamu kehilangan pacar itu lebih baik ketika sebelum menikah atau menikah dengan orang yang salah? Lebih baik putus dulu dong Jadi gak ada penyesalan sama yang kemarin Gak ada Lesson learn Lesson learn Tapi ternyata Yang gue kangenin tuh cuma memorinya doang Bukan ternyata bukan orangnya gitu Oh Atau pas dijalanin ternyata gak ada lagi sayangnya tuh gak ada sebenernya Tau gak ada sayangnya lagi Itu dari mana? Karena kayak cuma menikmati rutinitas kayak nonton bareng Makan bareng gitu Tapi kayak gak kangen orangnya Gak mau tau dia cerita apa gue kayak gak peduli sebenernya Oh gitu Tapi kan kalo misalnya nih kan kamu udah pernah gagal berhubungan kan Gak cuma satu dua orang Kalo Ariana Grande kan memetik pelajarannya dijadiin lagu gitu Betul Kalo kamu apa pelajarannya yang bisa kamu petik dari hubungan-hubungan kamu yang sebelumnya gagal? Pasti jadi lebih kenal orang pribadi yang beda-beda Terus jadi lebih sadar kayaknya emang ada hal-hal yang gue gak bisa kontrol aja dan itu gak apa-apa gitu Jadi kayak kalo pacaran tadinya dulu tuh mau fix pribadi orang lain gitu loh Kayak mau membenahi orang lain Tapi akhirnya sadar ya gak bisa gue mau se-sengurusin apa Keputusan untuk jadi lebih baik tuh ada di orang itu sendiri kan Oh gitu Jadi kayak yaudah yang gue bisa kontrol gue kontrol yang gak Ya itu pilihan masing-masing aja Kan Ariana Grande kan dijadiin lagu Ada Kamu dijadiin lagu gak? Ada tapi bukan mantan yang itu Cuma di EP aku yang tahun 2020 aku rilis itu kebanyakan tentang pacar dan mantan di saat itu Oh gitu Soal mantan kamu tipe yang bisa temenan sama mantan atau yang kayak yaudah kalo udah mantan bye-bye Bisa temenan Oh bisa temenan? Dan prefer temenan sih gue Oh gitu? Iya Kok anaknya mau maafkan ya? Kalo apa sih? Lu pendendam ya? Pendendam ya? Iya Ya kadang-kadang jadinya ketemu cowok-cowok insecure gitu loh Kayak aduh kamu masih ada bisnis lagi sama mantan gini 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 Untung sekarang ketemunya yang sama mantannya juga kerja sama bareng jadi kayak saling mengerti Oh jadi takutnya cowok yang baru deket sama kamu dikiranya kamu masih unfinished bisnis gitu ya Padahal gue bisa misahin si romantiknya sama yaudah temenan aja tuh bisa sebenernya Ah tapi Kamu gak bisa ya? Aku gak aku tiada kata maaf bagimu Oh Kalo aku kalo udah what's done is done aja Oke oke Gitu Gak bisa aku gak bisa Gak bisa Tapi menurut aku cowok-cowok yang insecure itu berarti kayak cowok-cowok yang usianya tuh masih belum dewasa sih Iya kayak 12 12 Kayak F di kelas 6 gitu kan Kurang dewasa gitu Bener bener Kalo aku prefer berhubungan sama orang yang usianya di atas aku Kalo kamu gimana? Kalo aku biasanya preferensinya lebih tua sih Karena mungkin aku anak pertama juga Jadi kayak gak tau pembawaannya lebih dewasa aja dibanding si temen-temen yang seumuran aku Jadi selalu look upnya sama cowok-cowok yang lebih tua gitu Oh Nih jauh bedanya Paling beda jauhnya usia berapa kak? Yang tadi yang 4 tahun yang gagal nikah itu aku 12 tahun bedanya sama dia Bisa Tapi aku jadi cari pembenarannya kayak Beyonce sama Jay Z juga beda 12 tahun Oh gitu Oh iya bener Aku Ya Beyonce sama Jay Z bener Iya bener sih Jadi gak apa-apa bisa Iya sih Aku pernah sih waktu itu dideketin ya sama orang bedanya kayak 15 tahun Ketemuan nih aku panggilnya om Ya om Gue gak tau gue harus ngomong apa Aduh Oh tapi lu pacaran apa kenalan? Eh kenalan doang lah Nah kalo tadi kamu pacaran gimana? Iya sih kan gimana sih Kamu tuh waktu pacaran nih ya kalo dengan beda umur gitu kayak ada becandaan yang gak nyambung gitu gak? Ya tapi iya sih kalo ada becandaan yang Kayak kalo kamu ngomong spontan dia jawab uhuy gak? Uhuy Kalo itu masih iya Oh masih iya Tapi ada becandaan dia yang aku gak ngerti sama sekali Bener-bener generasinya kan beda ya kalo udah 15 tahun pak Berarti kamu gak pernah sama yang seumuran atau lebih muda gitu? Seumuran pernah lebih muda sekarang Oh sekarang lebih muda Berarti sekarang tipe cowok yang mau kamu dapatkan sosoknya yang seperti apa? Yang mau diurusin aja sih Yang mau diurusin Apanya kak? Ah diurusin apanya kak? Hidupnya aja Hidupnya Mengurus siapa yang mau diurus Iya bener-bener Wah gitu ya Gila kamu alekat banget sih kak Sumpah Kamu bener-bener kayak kayak pengen ngurusin hidup orang Enggak tapi aku baru sadar kayaknya aku emang punya Apa sih? Nurturing yang besar gitu loh Emang suka aja Sosok keibuan gitu ya Iya Gitu Baik-baik menarik banget ya Keren ya Ternyata ada ya cewek kayak gini Aku kira semua cewek tuh kayak aku Apa? Kayak pengennya diurus aja semua Pengennya tau beres gitu ya Pengennya tau beres Bener sih bener Kebanyakan emang kayak gitu kak Kalo tadi kita denger dari point of view cewek Kan soal cantikan Jadi udah cerita dia bagaimana Struggle-strugglenya Kita mau juga dong dari point of view laki-laki Oh iya bener Kayak kita pengen tau gitu rasanya gagal nikah dari point of view laki-laki itu kayak apa sih? Gagal nikahnya bang bukan cuman sekali Berapa kali bang? Tiga kali bang? Tiga kali bang Emang hobi nih Oh my god Kita liat tuh ada videonya Oh ada videonya Kita liat dulu video Coba dong intip-intip Muka dia tuh bahagia banget sama ini cowok Sampai akhirnya gua mikir Oh mungkin kalo sama gua gak sebahagia itu Karena sama ini cowok kayaknya bahagia banget Dia nikah itu akad nikahnya di majid al purkon Nikahnya di gedung Enak kan? Bahagia dong Masuk set Apalagi IPDN cowoknya Wih ada pedang pora tuh Ngantuk dikit kena sanggulnya Pengen ngantuin timun Pedang pora, pedang pora Kalo sama gua kan pelawak Gua gak ada pedang-pedang pora Pedang dud iya Wow guys Dan sekarang kita sudah bareng sama Ate Ate Eh ini kita perlu tepuk tangan loh Ini dia perlu semangat loh Karena udah gagal nikah 3 kali loh Tapi sorry sebelumnya nama gua bukan Ate Siapa? Ini cantikan ini ganteng ah Ganteng ah Oh ganteng ah Ganteng ah Ini biasa Biasa Iya bener-bener Kalo itu dia diem mah Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Oke Ate nih Ceritain dong gak gagalan Pertama, kedua, ketiga Bukan dah Hat-trick gue ya Bener Kok bisa sih? Ya namanya sial Sial Jadi itu Pertama itu Apa sih Tahun 2017 Ini yang pertama Ini yang pertama Umurnya berapa? 2017 berarti 25 Oh 25 Jadi kita itu udah Setahunan lebih gitu Setahun setengah gitu Pacaran ya kan Terus Sebenernya dia nerima-nerima aja Kerjaan stand-up comedian Iya Waktu masuk Kompetisi yang pertama Ada Oke Suca namanya Dia tuh sampe diundang sama itu Jadi gimiko dateng lo nonton Gitu kayak Wih ada pacarnya dateng Ada sumpah Jadi jejak digitalnya masih yang Ada Waduh Wah berat sih Lalu dateng Nyokapnya udah seneng Gak macem Yang gue salah tuh sebenernya Sebelum Suca Gue tuh gak bilang ke nyokap Gue kan sebelumnya itu kantoran Oke Kantoran Nah gue tuh udah resign setengah tahun Tapi gue gak bilang Ke ibunya Kepihak cewek Kepihak cewek Kepihak cewek tau Tapi ke pihak ibunya Ke calon mertua lo Calon mertua yang gak tau Jadi pas Udah tuh Ketauan lah Abis Suca tuh ketauan Kalo gue udah gak kerja Di kantoran lagi Gitu akhirnya Ya udah disuruh Gue waktu itu Udah gak kerja kantoran Terus juga ditambah Kuliah belum beres Udah 7 tahun Kuliah belum beres Oh 7 tahun Bener-bener Pembutihan tuh Satu tahun lagi Gitu Gitu Jadi udah disuruh Katanya fokus aja dulu Masing-masing Jadi break gitu Oh Ibunya yang nyuruh Ya Dia kayak Kan karena mau keserius kan Oh mau keserius Gitu ya Kok kayak Alsan pacaran anak SD sih Ya aku mau fokus Ujian dulu Enggak Oh ini Aku mau Biarin kamu fokus Kerjaan dulu Tapi pacarnya gimana Teg Gitu Gak bantuin lu gitu Bantuin sebenernya Membela Jadi gatonya backstreet aja Oh backstreet Siap Di depan Di depan ibunya Kita kayak putus Padahal enggak Oh jadi depan ibu Apaan si ngasih terus dong Aku mau Ibu Ibunya kan pengennya Mantu yang PNS Sedangkan gue kan DGN Apa tuh Kan panas dingin Nah masih Panas DGN dingin Baik Lempar lempar aja bang Bener bener Boleh Itu Jadi Nah tapi yang salahnya adalah Karena kita jatuhnya kayak break gitu Jadi ada aja yang gue tuh bimbang gitu Ini sebenernya masih pacarnya apa enggak Oh karena gak jelas Jadi ada aja kesalahannya bang Iya 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 Jadi kayak gue tiba-tiba lagi stand up gitu di kota lain gitu Yang kota itu ada mantan gue gitu curiga gitu-gitu Yang kodonya juga Ini juga Ngapain stand up di kota mata Iya iya kayak gini ya Iya bener 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 Nami kerjaan bang Ih oh gitu Jadi kayak ngamanya kalo udah HTS kan jadi kayak Apajah salah gitu Gak pasti bener bener-bener Kalau yang kedua Iya Yang kedua efek dari yang ini sebenernya Waduh Gak efeknya maksudnya tuh kayak Gue kan trauma tuh takutnya ditinggal lagi gue tuh pacaran langsung nyari yang gitu baru Oh baru pacaran gitu kayak hari kedua gitu jadi jadi kayak serius langsung serius jadi nyicil-nyicil seserahan biar nggak jadi kegagalan kedua dong bener-bener ya ternyata investasi bodong investasi bodong gagalnya kenapa itu gagal ya gara-gara udah-udah kayak terlalu serius segala macem apapun yang kayak gitu kayak dibilang posesif lah bilang ini jadi kayak bentroknya disifat tuh memang apapun yang berlebihan tuh nggak baik itu dia sekarang yang ketiga pusat kita langsung buru-buru aja ya ketiga sebenarnya Alhamdulillah udah aman tuh masalah-masalah kayak kerjaan gamacem udah bisa ngasih kepercayaan buat mertua lagi tuh kalau kerjaan gue juga masih bisa gitu ngidupin anaknya cuman masalahnya yang ketiga ini dia pengen buru-buru married terus dia nggak mau diajak ke Jakarta bukan sekarang udah di Jakarta dua tahun dia tuh di jadi Lampung udah masih Lampung nggak mau ke Jakarta mau Lampung tapi provinsi ya bukan kabupaten ya aman ya aman bro aman ya siap aman 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 aja aman aja bangga aku dengan Lampung aman aja mendingan kita jangan kemana-mana ya tetap di kapalok habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Ate dan juga Kak Cantika tetap di Love Unlock masih di Love Unlock membahas tentang kegagalan cinta di kehidupan kita dengan cantika dan Ate te tapi jujur li nih te gua tuh masih penasaran sih sama lo nih gua tuh penasaran ya dari mantan-mantan lo sampai sekarang nih lo jujur ya lo masih stalking apa enggak lo masih suka kepoin apa enggak lo kepoin nggak udah punya laki semua Oh udah nikah semua ya kan ditinggal nikah jatohnya bukan putus doang dia udah nikah sama yang lain kalau gue kepoin nanti kayak wah nggak enak sama lakinya kan pebinor pebinor apa nih apa yang punya yang lama itu bener-bener berarti udah nggak stalking enggak stalking eh stalking itu stalking WhatsApp DM gitu juga enggak tapi follow-an masih oh masih temenan masih masih gua tahu kayak dia udah punya dua anak ada yang gitu-gitu lo like komen enggak Oh enggak kayak gitu Ate sama cantika sama-sama cancer nih dalam bidang astrologi itu katanya cancer itu gimana sih orangnya jadi semuanya di sini nih kita dateng mau kalifikasi kita udah jadian Oh oh karena cancer enggak gua beneran nih gua udah lama jadi lama dia tuh Wow boleh diterangin boleh diterangin boleh diterangin wallpaper nya udah foto cantikah gua juga kaget jadi ini emang pertama kali go publik dari zaman GAC kok ngincar dia ah udah iya cekan tahu-tahu Gunawan haun-hahun siapa genya gunawan-hahun siapa bukan bukan Oh gamaliel audri iya ceknya kan cantik tadi kita udah masa pacar sendiri nggak tahu belnya Oke tapi gue pengen tahu ya kalau percaya zodiac nggak berdua percaya nggak percaya menurut lo cancer kayak apa orangnya cancer itu moody moody penyakit yang parah sih kalau bukan Bang ini bukan cancer yang penyakit bukan bukan kemo bukan bukan oke tapi mau mau dengan moody 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 banget ya kan moody 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 apa lagi kayak overthinking parah overthinking parah gue overthinking ya kain secure gitu secure secure manicure pedicure ya bener-bener bersyukur juga ya oh gitu cancer itu cancer itu gitu ya kalau berantem itu kadang manipulatif tipis-tipis enggak kok enggak kok ngelawan mulu agresif 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 menurut lo cancer cocoknya sama zodiac apa sama Sio kambing itu Sio kalau yang gua jalanin ya ya gue tuh entah kenapa nih lebih cocok Virgo Virgo gue rata-rata Virgo cocok agak lama gitu pacaran gitu kalau kacantikan aku kayaknya enggak ada spesifik zodiac yang cocok lagi maksudnya yang sama empat tahun tuh gue sama Gemini 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 santai-santai Blackberry bukan bukan Blackberry Gemini bukan Gemini 4 tahun Gemini 4 tahun terus 3 tahun sempet sama Virgo tapi semuanya putus juga anyway gitu jadi enggak ada yang spesifik sih sebenarnya jadi astrologi itu enggak menjanjikan enggak menjanjikan sih emang setelah putus insecure jadi gimana bertambahkah itu efeknya jadi insecure terus tapi malah motivasi sih sebenarnya jadi kerja terus kerja terus biar ngebuktiin kalau kerjaan gue ini juga bisa ngidupin anak lu Wah keren ya itu bohong karena kebetulan aja kebetulan aja kebetulan emang kenapa sih lo susah sekarang susah percaya sama cewek gitu nggak nggak sama ceweknya malah gue susah ngeyakinin orang tuanya Oh lebih ke orang tuanya sekarang kalau ceweknya mah bisa kita ini kan kongkali-kong aja kan iya tipu-tipu dikit gitu ya orangtuanya nggak bisa dia tahu loh martabak pecenongan sama yang biasa tahu ya tapi kalau dibawain tetap harus pilih pecenongan pasti kayak nih iya tapi tipe cewek lo sekarang yang kayak apa yang pecenongan bukan tipe martabak abang tipe wanita nggak ada gue tipe-tipean terus apa taktik lo supaya lo bisa mencuri hati orangtua pasangan lo kelak nanti nah itu gue ngebuktinya kayaknya entah kenapa di pikiran gue karena gue udah gagal tiga kali permasalahnya hampir sama kan finansial-finansial kerjaan nah gue yakinin kalau kerjaan gue tuh settle gitu makanya gue tuh nabung mulu kan gue enggak pernah nakal gue parti-parti itu enggak pernah ya emang sekarang yang barang yang lo lagi incer banget apa rumahkah mobil rumah ya rumah apa aja barang yang bagus dia masih sebenarnya pertanyaan buat kalian berdua sih tadi gue sempat mikir bagaimana cara mematahkan stigma sebagai kalian seniman itu supaya dilihat keluarga pacar karena kalian nantinya tuh nggak kayak Allah lu ngapain sih nggak jelas kerjaannya itu kan kalian pasti struggle banget soalnya kayak sebagai musisi dan sebagai stand up comedian gitu kan bukan yang kayak setel fix ada gaji perbulan dan segala macem itu bagaimana cara mematahkan stigma nya coba cantika dulu kalau gue sih kayaknya ngasih lihatnya dari guenya udah hidup sendiri di mandiri gue nggak pernah minta uang dari orangtua lagi dari gue 2010 2010 jadi kayak ya karena udah ngeliat gue emang udah mandiri juga mesti apalagi cewek ya kayaknya lebih gampang ya 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 karena kan biasanya orangtua cowok kayak ya udah nanti anak gue yang bakal ngurus ngurus gitu jadi gue nggak terlalu susah kalau yang bebannya agak berat kan di cowok-cowok ya kan bebannya hidupin anak orang nggak macem lo gimana yakininnya te yang yakininnya itu yang kata gue tadi gue udah punya apa yang gue bisa kayak perhitungan soal ini bisa hidup berapa tahun lagi ya dengan duit sekarang tapi terus berjalan kerja-kerja terus gitu oke itu next kita mau main yang namanya juga ju setuju setuju atau pernah nggak pernah kita ikutan main untuk pertama kalinya host diikut sertakan gua dipegang terima kasih oke kita mulai ya gamesnya kenapa kita ikutan sih iya gue jadi ngasih iya kan oke pertanyaan pertama kamar lo sikat cara move on paling baik dari hubungan yang lama adalah dengan menjalin dengan hubungan dengan orang yang baru satu dua tiga setuju Pak sah tinggal sih no Wow kita semua enggak setuju Kak cantika dulu kenapa enggak setuju Iya kenapa enggak setuju karena itu bukan yang paling baik cara move on enggak bukan paling baik bisa tapi bukan paling baik sih karena kadang jadinya punya intensi buat ngebanding-bandinginnya tuh cepet ya kan karena masih inget yang lama terus ketemu orang baru langsung kayak ngebandingin dan jadinya suka bias tuh antara beneran emang jatuh cinta sama orang ini atau emang cuma untuk jadi cari pengganti doang kasihan juga orangnya kalau lo teh kenapa ya hampir sama tapi kan kayak kasihan kalau gue lebih kasihan sama orang yang barunya karena kayak bukan tugas dia untuk nyembuhin bener gitu kayak kita tuh nyari sosok yang lama dari orang yang baru tuh enggak boleh gitu bener lagi kalau Marlo ada tapi gue setuju maat ya ada quote soalnya wah nih mantep nih heal yourself so you don't bleed on people who didn't cut you wah gila gantinya GWS tapi gue juga setuju sih menurut gue move on cara move on terbaik adalah kita harus memperbaiki diri kita dulu dan self-worth nah oke enggak sih dari episode ini paling baik setuju nggak setuju dengan istilah break atau putus sementara 123 oh gue doang istilah kenapa 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 kalau gue emang apa yang salah sih sama break atau putus sementara kan kalau kita break atau putus sementara kita bisa memperbaiki diri kita kita bisa introveksi masing-masing gitu tapi kan ada efek negatifnya enggak dong misalnya nih gua lagi bete dia bete kita break sementara dia jadi punya me time dia sendiri gua punya me time gue sendiri ketika kita sudah sembuh ya kita kembali lagi kan bisa enak banget ya pikiran positifnya ya kan padahal di me time-me time ada yang masuk itu nanti itu bisa 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 kalau good looking kalau Kak cantik sama Kak ati kita satu suara deh kayaknya eh kalau gue kan kan karena pernah break kayak gitu akhirnya jadi ada masa jauh gitu ya renggangnya jadi kayak enggak jelas ya jelas hubungannya gua gua boleh ngasih jalan sama orang curhat sama yang lain kalau posisi gini kayak ada hati yang dijaga tapi tapi enggak enggak tahu juga nih yang dijaga kayak gimana yang dijaga gitu juga ke kita atau enggak itu dia kemana-mana sendiri gitu ya sih ya tapi kalau gue sih santai aja anaknya Oke next Alawo lo kenapa lo Kenapa sih lo Kok lu enggak mau break atau putus sementara sih lo Gini gimana lo ini kan ngomongin pacaran ya kalau lagi pacaran aja ada masalah Sekecil itu minta break apalagi waktu udah nikah Bagus Keren Gue kalo ngomong jago kalo ngelakuin buruk banget Next aja next Gak penting teori dulu ya Pernah atau gak pernah Punya feeling gak enak Atau ngebaca ciri-ciri tertentu dari pacar Kalo hubungan kalian gak bakalan lama Satu dua tiga Wah gue lagi yang Ampun deh gue Ampun deh Jadi lu gak pernah ngebaca Lah gue isinya otak gue positif thinking Dari awal loh dia Musnuzon orang Kita diajarin kalo di Quran ya Itu 2 tahun 2 ya Itu mau kristianisasi dan islamisasi nih Istiqlal aja sebelahan sama gereja tuh katedral Iya tapi maksud gue ya Kita harus positif thinking Gue gak mau mengisi otak gue dengan overthinking Karena itu akan bikin capek diri gue sendiri Gue kan harus menghibur rakyat Lo kan harus bekerja Tertawa Untuk apa gue menambah beban di pikiran gue Ya rakyat juga gak akan ngasih kalo gue berbicara Mungkin Itu kan Iya kan Kalau kate kecantika kamar lo kenapa? Kalian? Kalian berdua dulu gimana? Lebih ke ini Apa sih sering berantem segala macam beda pendapat Bisa dibaca lah kayak gitu kan Kayak Dia kalo gue marah dia malah balik Ntar bisa gak ya lama kayak gini ya gitu Kan kadang-kadang ada yang berantem Atau bahkan kayak tadinya hal itu bikin dia marah Tapi satu hari tiba-tiba kok dia jadi santai banget tentang hal itu Jadi kayak apa jangan-jangan emang dia udah mau otw cabut ya gitu loh Oh ada sign-sign aja Sign-sign Apa-apa ngajak debat langsung sewa pengacara Kan hibet juga ya Oh iya iya hibet sih Lo nikah sama siapa DPR Kita masih dengan disetuju gak setuju nanti Tetap di Love Masih di Love Unlock Dan pastinya masih bareng dengan Cantika dan juga Ate Masih mau lanjut main juga juga nih Lanjut ya Lanjut ya Setuju gak setuju Keluarga dan teman-teman dekat pacar menjadi salah satu penentu langgangnya sebuah hubungan Satu, dua, tiga Wah bener Tujuh Tujuh Tumen cocok nih Claudia Kenapa lo gue bisa setuju Lah kalo gue misalnya orang tua dari pasangan gue udah gak setuju sama gue Gue mundur Gue maunya disayang Gue maunya jadi mantu idaman Mantu favorit Jadi kalo gue gak bisa disayang Sebegitunya gue mundur Kalo lo te Gue setuju karena Emang kebanyakan teman-teman dekat kan tempat curhat yang pertamanya tuh Bener Kalo kita baik sama mereka seenggak-ngaknya gak langsung diarahin untuk keputus kan Maksudnya gak pikirin lagi lah gitu ya Maksudnya dia baik deh Dia asik deh gitu Karena kalo kita gak dekat Kadang-kadang yang terjadi di gue adalah dia curhat ke temennya Dibikin gak nyaman sama gue jadinya Terkesannya gue tuh bikin gak nyaman Terkesannya lo geges banget ya Gitu Gue gak selamanya ada Luarsa banget Tapi kan kalo misalnya kita udah nikah Yang akan menjadi fokus kita pasangan kita Betul-betul Temen kan akan mempunyai kehidupan sendirinya dengan keluarga kecilnya Gak gitu gue beda Gak macam gue nyari alasan gue Gue nyari alasan Tanpa harus menyakiti Gue bilang kayak Oh gitu Temen kamu sih gak suka aku Gak enggak? Kalau gue udah enek aja deh Oh oke siap 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 bos Lanjut Pernah gak pernah ke suatu tempat Atau melihat suatu barang Atau denger lagu Dan keinget mantan Gak usah grogi Gak usah grogol Satu dua tiga Wah gue gak pernah Lo teh lo gak pernah teh Gak pernah gue Lu punya hape ya Guanya kan Iya Gak pernah gue Kayak gitu-gitu Gue kalau udah putus gitu Lupa-lupa gitu Walaupun ke tempat yang sama Sama mantan lu Iya Gue udah lupa Tega lu ya Kok tega? Mungkin pacar mantan lu yang kayak Itu kan tempat spesial kita Kamu ngajak dia ke tempat spesial kita Iya masa yang harus Ini terus putus Gak boleh kesini lagi Bangkrut Gitu mulu cipatnya Tadi gue gini kan teh Tapi kan gue mau kebaran sama Jadi gue gini Nanti gue gak Gak sejalan sama Prinsip gue What's done is done Oh bener Jadi gue What's done is done Eh kan done Cuman keinget aja Enggak 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 Gak bisa Ayolah lemah dikit dong Enggak 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 Kalau cantika Kalau cantika Kayaknya manusiawi aja gak sih Kayak Oh sering ke tempat apa Atau denger lagu apa Terus Pas sekarang punya pacar baru lagi Terus denger lagu itu Ya sekelibat doang Bukan yang kayak kita romanticize pikiran itu Tapi ya kayak keinget aja Tapi kamu misalnya nih Lagu apa Lagu apa Lagu-lagu John Mayer lumayan Oh John Mayer Oh gitu Siapanya John Pantau John Mayer Yang satu album kita dengerin di mobil itu Oh Oh Baru tau kan lu Oh Iya Gak kena Masih mulat banget Tapi kalau misalnya kamu keinget gitu Kamu kayak jujur gitu Eh ini kan lagu ya Enggak sih Enggak Jadi diem-diem aja Baru sekarang nih jujurnya Iya Gak mood Gak mood Apa sih tadi pernamennya Lagu atau barang Pernah gak Oh pasti 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 pernah Kadang-kadang kepikiran aja Sekaligus Lagu apa Lagu apa Lagu apa Jangan blunder Jangan blunder Enggak sih Kalau lagu kayaknya malah lebih jarang Mungkin ke tempat gitu ya Dimana Dimana Kabupaten lah Kabupaten baik Itu tempat memorable Oh iya bener-bener Di luar sana adalah Kita pernah road trip gitu Terus Terus lo kasih tau gak Ini kayak Ini per gue pernah nih Ngomong Ngomong Kalau misalkan gue lagi Sama pacar gue Sekarang Pasti gue bilang Eh gue gitu pernah ke daerah situ Sama mantan gue yang itu Sekelibat aja Iya Karena kalau menurut gue ya Kalau udah sistem pendewasaan Pada seharusnya Itu udah jadi masa lalu aja Oke Kenapa kamu masih berpikir Masa lalu Karena kamu maunya masa depanku Tapi kan nanti ditanya sama resepsionis Nah ini buat kalian yang lagi nonton Kalau kalian kerja di suatu tempat Diem aja Gue pernah bang Gue pernah kemarin Ke toko kopi Lagi jalan Terus Gue sendiri nih Tuh pengen mas sendiri gak sama pacarnya Semua kayak Mohon maaf gue udah single 3 tahun nih Gue tanya yang mana Yang mana Yang hari kemis Oh hari kemis Iya ya hari kemis Oh lu buka dulu tuh jadwal Hari kemis Iya gue liat dulu Oh 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 Sibuk mas Yang Selasa ada Selasa lagi di rumah Kok masih tau yang kami sibuk? Kok masih tau yang lagi sibuk? Aduh Rusanya nih Ada gak momen dimana lu menyesal Putus sama mantan? Ada gak momen dimana Lu menyesal Langsung ke pertanyaan Putus sama mantan Atau mantan yang bilang Nyesel putus sama lu 1 2 3 Wow Akhirnya kita solid lagi Akhirnya Akhirnya Ini namanya Bineka Tunggalika ya? Bineka Tunggalika Oke Dari ujung kiri dong Ujung kiri Dari audio Kalau gue Gue gak pernah ngomong menyesal Putus sama mantan Tapi Lu percaya Enggak Itu Gak percaya Apa yang lu ngomongin Susah Kalau mau dipercaya tuh Pasang Tapi Gue gak ngerti kenapa ya Tapi selalu loh Mantan gebetan gue Atau mantan gue yang bilang Kayak aku nyesel banget Putus sama kamu Gitu Kayak gue gak ngerti Ada apa sih Di diri gue yang sebegitunya Mau minjung 200 Mantannya gini-gini gak sih Pas ngomong Aku nyesel loh Ada kan 200 Bisa Iya Apa sih Bener Gue ada loh Kalau putus sama mantan Pasti banyak Awal-awal pasti nyesel Kayak Ya Kenapa ya Gue gak mau kesalahin tuh lagi Gitu-gitu Gue lebih ke nyesel Di kesalahannya sih Rata-rata gue putus Gara-gara gue yang salah Oh Oke Tapi ketika ada Punya masalah Mengetahui lu salah Itu udah step pertama Dari menyelesaikannya Wow Gitu deh Kalau gak nyesel Nyesel pernah Jadi Padahal gue yang putusin Tapi karena pacarannya lama Jadi kayak Ternyata waktu pas nyesel tuh Karena kayak 4 tahun Kayaknya pegangannya dia terus Tiba-tiba gak ada tuh Langsung Binglung Bingung mau kemana gitu Terus sempet Sempet nyamperin Ke apartemennya Tiba-tiba apartemennya Dia udah sewain ke orang lain Gitu Tapi ternyata setelah Sebulan lewat Udah kayak Oh yaudah gak apa-apa Gak apa-apa Ternyata gak ada dia ya Iya ternyata gak apa-apa Gak ada dia Kalau lo lo Pernah dua-duanya Gue pernah menyesel Dan pernah ada mantan bilang nyesel Nyesel karena Lebih ke Ini sih Berandai kali ya Kayak Ih kalau kita bisa What could have been Apa yang akan terjadi ya Ke masa depannya Gitu yang Tapi kan gak bisa Karena udah gak jadi gitu Jadi kayak Lebih sedihnya Karena berandai Yang belum terjadinya Itu Kalau yang nyesel Pernah ada mantan gue bilang Aku nyesel Putus sama kamu Terus gue bilang kayak Udah gak apa-apa Enggak nyesel Kenapa gak dari dulu Kenapa aku nyadarnya telat Gue kayak Sorry Sorry Kayak begitu Tapi udah lah Itu kan semua Karakter development Bener Agar kita lebih dewasa Dan bisa menghadapi hidup Betul Selanjutnya Setuju gak setuju Dengan istilah Mantan terindah Satu Dua Tiga Ih cewek Ih cewek Sekarang cewek Gue di tengah-tengah bang Antara aja dan gini Tengah-tengah Jadi kayak gini Kalau Kak Cantika kenapa Kalau terindah gak jadi mantan sih Bener Oh Langsung dipatahin Bener Setuju Setuju Kalau lo T Kalau gue setuju Karena kan Hidup tuh kan berjalan gitu Kita belum tentu dapet orang yang Menyenangkan seperti dia juga Gitu Jadi Ada mantan terindah Yang mungkin ini yang Bedain terindah sama yang emang jodoh Gitu kan Kan terindah doang gitu Jadi pengalaman yang indah Gitu Kalau lo Marlo Tadi gue tengah-tengah Jadi gue rada bingung Karena menurut gue Mungkin bukan terindah kali Kata-kata yang kita cari Mungkin ter apa Terhebat Iya jadi kayak Kalau terindah kayaknya gak indah sih Oh gak indah ya Maksudnya hubungannya mungkin pernah indah Tapi kan kandas Jadi gak indah Tapi kalau terhebat mungkin Yang kayak ngasih kita pelajaran Atau insight tentang diri kita sendiri Atau terlena Kayak terape Tapi gak terindah yang pasti Kalau gue setuju sama Kak Cantika Kalau indah kenapa jadi mantan ya Kak ya Kalau indah mah Langsung ke pelaminan Set Jadi kalian kira-kira kapan nikahnya Gue lagi mikir seperangkat alat musik Bukan mbak Seperangkat alat musik buat apa Kan nikahin musisi Enggak harus gitar lo kasih Enggak juga Ya nikah pasti Gue pasti ada lah Kepengenan nikah ada Target ada Target ada Kalau bisa tahun depan Tahun depan Sorry sekarang lo umurnya berapa Teh? Oh 31 Berarti target nikah lo sekarang 32 32 32 32 Lu berapa lo umurnya? 25 25 masih ini Pancas kan tadi jawabannya selalu Eh tapi kan 25 Eh 25 tuh quarter life crisis tau Iya genzi genzi Iya kan? Gak bisa gue Dengar lagu galau dikit relate Oh gue genzi genzi Lemah lemah dibentak emahnya Ih broken home Waduh Waduh Bener bener Kita lanjut dulu Tadi soal pernikahan Audi Berarti lo gak punya Pemikiran kedepannya? Maksudnya Apa yang penting? Maksudnya Akan gini aja Maksudnya Soal hubungan Bukan soal diri lo Kalau diri lo gue udah yakin Iya kan? Kalau gue sebenernya jujur Target nikah gue tuh umur 22 tahun Gue pengen nikah muda Sumpah demi Allah gue tuh pengen nikah muda Tapi pas umur 22 emang beneran kayak Pengen banget tahun ini Atau pas di 22 ternyata kayak Eh ternyata gak lagi gitu Gue pengen banget Tapi kan beda keyakinan Oh yang beda Nah sekarang di 25 Misalnya gue deket sama orang baru gitu Beda keyakinan juga Tapi kali ini kayak Gue nyayakin Dianya enggak Gitu loh Tapi kalau sekarang Target nikah sih Enggak sih berjalan aja Gue lagi pengen Kerja terus Ya kan? Iya bener Menutupi cicilan yang ada Karena kebutuhan tersier gue Gitu Udah gitu-gitu aja sih Kalau yang terakhir Kalau kita Cantika Kalau cantika Kalau cantika kapan? Kalau kita Iya Tadi salah ngomong Kalau cantika kapan? Ada target enggak? Ada Kapan tuh? Tahun depan kali ya Cepak ya Wah Tahun depan tuh cepet Tahun depan Kak Tahun depan gak sih? Bundang artis-artis Gue bayangin Bundang artis-artis banyak tuh Anok sampe berapa ya Pesot ya? Aman ya? Aman ya Oh iya tahun depan gitu Kalau nikah harus kayak megah Apa biasa aja? Gak usah Pemberkatan gereja aja Makan sama keluarga Paling sama sahabat Cuyo hitung berapa tuh? Butuh MC-nya gak kak? Eh enggak MC-nya udah pasti bukan lu Udah pasti bukan lu Gue stand up bisa? Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Jangan 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 bang Tapi gak cantika Aku kepo nih ya Kamu pas Mempunyai hubungan yang baru Dengan seseorang gitu Misalnya Kamu giniin gak orangnya kayak Pokoknya Aku tuh punya target nikah ya Target aku begini Aku mau kita hubungan selama ini Kalau kamu gak jelas Atau kamu belum mau serius Yaudah gak usah Bagus Tegas itu Tegas Karena kalau jujur Aku sekarang kayak gitu Langsung di depan ngomong gitu ya Kayak orang yang deketin aku Lu mau serius gak? Kalau lu mau serius Ayo kalau gak gak usah Jadi aku sekarang sistemnya kayak mungkin Semita Aruf kali ya Semita Aruf Semita Aruf siapa yang Semisi mau rangkir Serius? Itu kalau lakinya bilang mau Tahan-tahan atas mata raya Kalau gue nyokap gue setuju Yaudah oke Ayo Kalau kamu ada kayak gitu juga gak? Kayak target gitu Oke kita mulai hubungan Lu mau sampai kapan nih kita pacaran Kalau di tahun segini Lu belum siap juga Yaudah gue mundur Gitu Aduh Hah? Kenapa lo yang jawab? Lu lu aja ke gue Pan aja ke disini Kok? Gak kira gue Gue sih gak ada Lu yang jelas Matanya dari kesini Gini 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 Iya kalau lu ada gak? Matanya kesini Tapi tangannya kesini Kan jadi menjawab Dua-duanya kesana Nah Langsung Kesini Aku justru malah Sama yang sekarang Akunya yang tadinya takut nikah Aku udah bilang kayak Gue takut lagi pernikahan Kayak aku gak terlalu Belum percaya sama si konsep itu Terus? Tapi kayaknya seiring berjalannya waktu Jadi malah makin yakin aja Oh gitu Terus akhirnya mulai ada pembicaraan kesitu Oh udah mulai ada pembicaraan Karena yang serius Iya ada dikit-dikit Jadi waktu tuh yang membantu Sebenarnya ya berarti ya Iya Dan harus ketemu orang yang benar Cara tahu orang benar apa salah gimana? Gue benar setuju Iya setuju Itu gue setuju tuh Iya kan? Kadang-kadang kayak Harus cari yang benar gimana tahu? Gimana cara tahunya? Kalau lagi jatuh cinta kan kita dibutakan oleh semua keburukannya Iya Sebenarnya The light one apa enggak? Ya pasti kan gak ada yang pasti kayak Oh karena ukurannya ini udah pasti dia 100% akan benar Cuma ya Apa namanya? Peka Terus gak Gak nutup kuping Kayak maksudnya dari sahabat-sahabat juga harus denger Dari keluarga juga harus denger Mereka dikenalin sama si pasangan kita Terus ngeliat feedback juga dari mereka gitu loh Oh Kalau aku sih gitu ya Dan sejauh ini sih semua masih positif aja Oh masih in the right track ya Kalau lo malo, lo punya target nikah gak? Lo suka umur berapa? Sorry, gue gak tahu 26 Oh 26 Oh berus tahun doang kita Berus tahun doang Ini ngomongin umur kan? Iya Lo punya target nikah gak? Gak sih Sama kayak lu sih Tapi tadinya gue mau nikah muda Serius? Tadinya di umur sekitar 25 gitu ya Gue pengen settle down aja Kayak capek Pengen punya masalah hidup baru Nah cuman kenapa gue waktu itu ngebet banget pengen nikah Karena buat gue waktu itu ya Konsepnya adalah ketika kita nikah Semua masalah yang kita punya Nyelesainya itu berdua Dengan pasangan kita Kenapa waktu itu gue pengennya kayak gitu Pengen banget cepet nikah Pengen punya anak sih Tapi kan pernikahan itu sebenernya awal dari permasalahan baru Gak apa-apa Justru itu Tapi kan nyelesainya mencari solusinya bersama Kayak misalkan ini semua masalah hidup kita kan kita sendiri nih Aduh ini gue, ini gue, ini gue Nah nanti waktu udah nikah Ini kita, ini kita gak gitu Wih Jadi Jadi lo lebih pengen punya kayak sahabat hidup gitu ya Sekarang kan udah mulai-mulai nyicil-nyicil dia Aduh Menarik banget deh tema hari ini Agak sedikit panas Tapi dipenuhi dengan tawa canda ya Kalian yang ketawa sih Gue sih udah mulas total Asli bang, tahun depan Anakku makan gundu Jadi yang kemarin kita omongin apa dong? Itu fix tahun depan Fix tahun depan Fix Tenang loh, love unlock Love unlock panjang loh Thank you love unlock Putus kontrak dan putus cinta pada hari yang bersamaan Terima kasih udah nonton Aduh, ini hari ini Wah closingnya aduh Untung pertama kalinya Kalo dia, aku sih aduh 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 Closing apa ya aduh Aduh Ya enggak maksud gue Tema hari ini tuh menarik banget Karena baru pertama kali ya Gue ngeliat Marlo tuh bener-bener keringet dingin gitu loh Kayak gogol Grogi Grogi gitu Sampai lo udah mulas kan sekarang? Biasanya Boong lo, udah mendingan sekarang kita tutup aja lo Cengki semua udah nonton Udah keluar dikit Tapi aman Oke Terima kasih semua sudah menonton episode kali ini di Love Unlock Jika kalian pernah gagal cinta Tidak apa-apa Jadikan itu sebuah pembelajaran untuk ke depannya Oke Sebelum kalian bisa ngurus orang lain Urus dulu diri kalian sendiri Yes, cakep Kita akan membahas tema-tema menarik lagi Tetap di Love Unlock Sub indo by broth3rmax